Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 ini banyak disinggung oleh Gus Baha dengan cara metodologinya dia, inilah yang uniknya menurut saya, sehingga menurut saya beliau ini sekarang gak cuma digandungi oleh NU saja, kita para jihadis juga mulai menyukai dan makanya izinkan ya mudah-mudahan saya bisa silaturahmi soal ke beliau, oh belum ketemu langsung ya, belum ketemu langsung tapi jangan dengarkan dulu, cuma kami sedang mengatur waktu, meminta waktu kepada beliau, mudah-mudahan beliau mau kita soani, kita datang, kita sebagai para mantan wahabi takfir, mantan teroris yang pernah membuat resah gaduh di negara ini, kita kembali tapi kembali dengan izah, maksudnya dengan kemuliaan yaitu tetap dengan ilmu, dan saya percaya dan yakin Gus Baha bisa memahami kondisi kami ini, kemudian dia bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami. Dia sudah membahas tentang jihad belum sih? Sudah, ada, ada bahas bagaimana kesalahan para jihadis di dalam memaknai ayat-ayat itu sering disindir oleh beliau gitu, karena memang ketika kita menafsi, karena kitanya terlalu tekstual ya, terlalu nusuh siin ya, orang-orang yang terpaku pada teks, itu kadang nggak melihat bagaimana makna ini, apa sudah nasah, mansuh, atau mukoyat, atau mutlak, atau mujemal, atau apa kan ada disiplin ilmu Al-Quran. Nah kita sedang tidak melewati tahapan-tahapan seperti itu, sehingga memaknai ayat secara literal, sehingga akhirnya kita jadi apa adanya, menyesatkan akhirnya. Bukan berarti kita tidak tazimun usus gitu, tapi harus dilihat dulu konteksnya, sehingga kita butuh ulama-ulama seperti Gus Baha yang menjelaskan secara detail. Saya rasa luar biasa ini. Itu yang jihadisnya kelompok mana? Ya, kalau untuk kelompok jihad nggak mungkin mereka ini ya, karena mereka tidak mau, ada kelompok-kelompok jihad yang mulai membuka diri, yang kemudian, tapi mereka tetap mencintai Islam, ingin belajar Islam, yang bener itu yang mana sih? Karena hasil eksperimen mereka ini gagal, ceritanya gitu, masuk penjara. Lantas kita Islam yang gudul seperti apa? Sampai kemudian muncul Gus Baha. Jadi teman-teman ini menemukan, oh ini ternyata, yang menjalankan seperti ini nih. Jadi kita ini kehausan, ketemu akhirnya. Ya Allah takdirkan kita ketemu seperti Gus Baha. Dan beberapa saya tawarkan, saya suka share, selamanya Gus Baha itu di grup-grup jihadis. Mereka suka. Arti masuk yang nggak ditolak langsung. Nah kemudian kayak ada kasus-kasus, maaf ya politikus NU yang agak-agak maneuver tersebut, agak pragmatis. Mereka nggak lagi ngeliat itu. Coba dulu lihat Gus Baha, dulu pendapatnya. Gus Baha pasti nggak begitu. Jadi Gus Baha ini jadikan standar. Nah ini kan berarti sudah ada objektivitas dalam melihat sebuah persoalan. Ketika ada yang maneuver-manuver yang rodo-rodo ngeselin bagi sebagian kubu sana. Mereka nggak lantas melihat itu bagian daripada NU itu sendiri. Tapi mereka lihat Gus Baha dulu. Gus Baha aja begini.